Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Angkat pujian untuk Tuhan, dia akan hapus air matamu, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pembawa. Sehingga kami boleh berkobar-kobar untuk melayani Tuhan sampai meranata. Bahkan oleh kuasa firman Tuhan, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai, kelak berada dalam perjemuan malam kawin anak domba. Sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini, muara dari ibadah di atas muka adalah pesta nikah anak domba. Terima kasih, terpujilah Tuhan, sebab itu kami mau merendahkan diri di kaki salib Tuhan. Dan terus dengar firman seperti Maria, dan firman itu berkuasa di materikan olor kudus dalam lodaging ditukik di hati kami. Menjadi surat Kristus pujian yang dapat dibaca dikenal oleh setiap orang. Baik perkataan perbuatan kami menjadi kesaksian dimanapun kami ada, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini kami harus, tugas utama kami adalah mengundang dan kesaksian. Terima kasih, terpujilah Tuhan, terpujilah engkau. Sebab itu, sebagaimana engkau sudah mengurapi hambamu, engkau juga pakai dan urapi yang bertugas yang melayani Tuhan pada saat malam hari ini. Imam-imam yang bertugas untuk membaca firman Tuhan engkau urapi, yang bertugas untuk infokus live streaming, bahkan yang mengikuti kotbah, bahkan juga Tuhan alat-alat elektronik dan komponen-komponennya Tuhan. Semuanya diurapi oleh Tuhan. Sinyal di udara diurapi oleh Tuhan. Umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, Tuhan juga urapi dan berkati. Tuhan juga hadir di sana sebagai Imam Besar Melayani berdoa memperdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Iblis setan dan pengaruhnya yang coba mengganggu jalannya ibadah dan pemberitaan firman, merusak hadirat Tuhan lewat tipu dayanya. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan engkau pergi keluar dari hidup kami, dari tempat ibadah kami masih-masih dimanapun berada. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari studi rut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi dia. Yang duduk di atas tahta kemuliaannya. Yang sekarang sedang menyoroti ibadah kita masing-masing. Puji Tuhan. Dia melihat, dia mahatau, dia melihat setiap keberadaan kita, ibadah dan pelayanan kita. Dia lah kiranya segalanya berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak lupa menyapa sidang jemaat di Bandung, di Malaysia. Bahkan umat Tuhan yang tekun memberikan dirinya untuk digembalakan. oleh GPT Betania Serang dan Cilegon, Banten, Indonesia. Puji Tuhan. Di mana pun anda berada, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Dan selanjutnya, mari kita mohonkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Supaya lewat pembukaan rahasia firman Tuhan, kehidupan kita diteguhkan oleh Tuhan. Dan kehidupan kita ini betul-betul menjadi suatu kehidupan yang fundamental. Gereja yang mempunyai dasar yang kuat, kokoh, sama seperti Ruth. Puji Tuhan. Dia adalah gereja yang setia. Dan kemudian menyerahkan dirinya untuk diasuh oleh Ibu Naomi, mertuanya. Bahkan menyerahkan dirinya untuk menjadi di bawah pengawasan daripada. Eh, buas. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, segera kita melihat Ruth Fasal yang ketiga, ayat yang kesebelas. Ruth Fasal yang ketiga, ayat yang kesebelas. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Puji Tuhan. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Puji Tuhan. Pendeknya, apa yang dikatakan oleh buas kepada Ruth pada ayat sebelas ini merupakan jawaban atas permohonan Ruth kepada buas pada ayat yang kesembilan. Amin. Baca kita mundur ayat 9. Bertanyalah ia. Ya. Siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Ruth hambamu. Ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Terus. Sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Aku Ruth hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkau lah seorang kaum yang wajib menebus kami. Perkataan Ruth ini kepada buas menunjukkan bahwa Ruth merindukan dan mendambakan seorang suami. Ruth, bahwasannya Ruth merindukan dan mendambakan seorang suami. Memang, suratku, ada pun tugas dari seorang suami ialah memberi perlindungan dan penebusan. Sesuai dengan perkataan Naomi kepada Ruth 1 ayat 9. Sesuai dengan perkataan Naomi kepada Ruth 1 ayat yang kesembilan. Singkatnya, Ruth 3 ayat 9 jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena kepada tabut perjanjian. Ruth 1 ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Ditebalkan itu, perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Puji Tuhan, perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi, suratku, tugas dari seorang suami ialah memberi perlindungan dan penebusan sesuai dengan Ruth 1 ayat yang kesembilan. Amin. Singkatnya, Ruth 3 ayat 9 jika dikaitkan dengan pengajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Puji Tuhan terkena kepada tabut perjanjian. Puji Tuhan tentang tabut perjanjian itu dituliskan di dalam keluaran fasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 25. Satu dari satu alat yang lebih utama tabut perjanjian ini adalah merupakan alat yang terutama dari semua alat-alat atau perabotan-perabotan yang ada di dalam tabernakel. Mulai dari halaman, kemudian di dalam ruangan suci sampai memuncak tabut perjanjian, satu alat di dalam ruangan mahasuci. Puji Tuhan, amin surku. Kemudian ada pun tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Ada pun tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian. Satu, peti dari tabut perjanjian. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerup diatasnya. Dua, tutup pendamaian atau tutupan grafirat dengan dua kerup diatasnya. Puji Tuhan. Mari kita lihat kedua bagian tersebut. Diawali dari mengenai tabut atau peti perjanjian. Tabut atau peti perjanjian. Keluaran fasal 25. Keluaran fasal 25 ayat 10 sampai ayat 11. Puji Tuhan. Keluaran fasal 25 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Judulnya mengenai tabut perjanjian. Puji Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Terus. Dua setengah hasta panjangnya. Ya. Satu setengah hasta lebarnya. Ya. Dan satu setengah hasta tingginya. Terus. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam. Dari dalam. Barulah. Kemudian dari luar. Terus. Engkau harus menyalutnya. Dan diatasnya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Bingkai emas. Puji Tuhan. Peti dari tabut perjanjian. Dibuat dari kayu penaga. Dibuat dari kayu penaga. Kemudian disalut dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Puji Tuhan. Dari dalam. Itulah manusia batinnya. Maupun luar. Manusia lahirianya. Amin suruhku. Puji Tuhan. Ini adalah. Bayangan dari sidang mempelai Tuhan. Dalam keadaannya yang paling suci atau sempurna. Sebab. Tabiat daging. Jelas-jelas. Sudah ditutupi oleh tabiat ilahi. Tabiat daging. Jelas-jelas sudah ditutupi oleh tabiat ilahi. Amin suruhku. Puji Tuhan. Sebab. Suruhku. Kayu penaga itu menunjuk kepada daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Sedangkan emas. Itu menunjuk roh el kudus. Kemuliaan. Kekudusan dari roh el kudus itu sendiri. Amin suruhku. Puji Tuhan. Jadi inilah bayangan dari sidang mempelai Tuhan. Dalam keadaan yang paling suci atau sempurna. Sebab. Tabiat daging. Sudah dengan jelas-jelas. Ditutupi oleh tabiat ilahi. Puji Tuhan. Itulah emas yang murni. Amin suruhku. Amin. Itulah gambaran dari roh el kudus. Kemurnian dan kekudusan dari roh el kudus itu sendiri. Kemudian pada ayat yang ke-11 baca kembali. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar. Ya. Selain itu. Engkau harus menyalutnya. Dan diatasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Kemudian pada ayat 11 ini. Kepada Musa juga diperintahkan untuk membuka. Jangan lupa. Musa juga jangan lupa untuk membuat bingkai emas. Atau mahkota emas. Di atas tabut. Di atas peti dari tabut perjanjian. Bukan di atas tutup pendamaian. Tetapi di atas peti dari tabut perjanjian itu sendiri suruhku. Amin suruhku. Coba tampilkan dulu tabut. Nah itu. Jadi ada bingkai emas di sekeliling. Di atas tabut di sekelilingnya. Puji Tuhan. Jadi bingkai emas atau mahkota emas itu bukan ada. Tidak pada tutupan pendamaian. Tetapi persis di atas peti dari tabut perjanjian. Amin suruhku. Puji Tuhan. Dan itu. Hal itu menggambarkan bagi kita sekarang. Tentang persekutuan yang suci. Antara gereja sidang mempelai Tuhan. Dengan mempelai laki-laki surgawi. Amin suruhku. Jadi bingkai emas di sekelilingnya. Di atas tabut itu. Menggambarkan bagi kita. Untuk kita sekarang. Adalah persekutuan yang suci. Antara sidang mempelai Tuhan. Dengan mempelai laki-laki surga. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita masuk di dalam suatu persekutuan yang suci. Dengan mempelai laki-laki surgawi. Amin suruhku. Itulah yang sedang kita perhatikan. Itulah yang sedang kita perjuangkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang mengenai tutup pendamaian atau tutupan gerah firat. Keluaran fasal 25 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Perlu untuk diketahui. Keluaran mengenai tabut perjanjian ayat 10 sampai dengan ayat 22. Dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 16. Itu berbicara tentang peti dari tabut perjanjian. Yang terbuat dari kayu penaga. Namun sudah disalut dengan emas murni. Bagian dalam maupun luarnya. Kemudian bagian yang kedua. Ayat 17 sampai dengan ayat 22. Itu berbicara soal tutupan pendamaian dengan dua kirub diatasnya. Ayat 17 sampai 18. Baca. Demikian kerman Tuhan. Terus. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni. Tutup pendamaian terbuat dari emas murni. Bukan dari kayu penaga. Tutup pendamaian itu terbuat dari emas murni seluruhnya. Terus. Dua setengah hasta panjangnya. Dan satu setengah hasta lebarnya. Jadi sesuai dengan panjang dan lebar daripada. Peti dari tabut perjanjian itu sendiri saudara. Amin. Amin. Kemudian ayat 18. Dan haruslah kau buat dua kirub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan. Ya. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Singkat kata tutup pendamaian. Dengan dua kirub diatasnya. Semuanya terbuat dari emas murni. Semuanya atau seluruhnya terbuat dari emas murni. Hal ini menggambarkan bagi kita untuk kita sekarang ialah. Itu menggambarkan Allah Trinitas. Itu menggambarkan Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Kadang ada yang menyebut Allah Trinitas. Ada juga yang menyebut Allah Trinitas ya. Amin. Amin. Jadi tutup pendamaian dengan dua kirub diatasnya. Itu adalah gambaran dari Allah Trinitas. yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Strip pertama tutup pendamaian. Itu menunjuk Yesus anak Allah. Sedangkan kirub pertama itu menunjuk Allah Bapak. Kemudian strip yang ketiga. Kerub kedua itu menunjuk Allah Roh El Kudus. Roh Allah yang suci. Amin suruhku. Puji Tuhan. Kita lanjut membaca keluaran 25 ayat 19 sampai 20. Keluaran pasal 25 ayat 19 sampai 20. Baca. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Sampai 20. Seiras dengan tutup pendamaian itu kamu buatlah kerub itu diatas kedua ujungnya. Terus. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya keatas. Terus. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu terus. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Ya masing-masing keduanya saling menghadap masing-masing terus. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Puji Tuhan. Lalu disini kita melihat. Kedua muka dari kerub-kerub itu dihadapkan kepada tutup pendamaian. Kedua muka dari kerub-kerub itu dihadapkan kepada tutup pendamaian saudara. Amen suruhku. Artinya untuk kita sekarang adalah perhatian Tuhan dipusatkan sepenuhnya kepada Yesus. Dan pekerjaan pendamaian yang telah dikerjakannya untuk mempelai perempuannya. Amin. Singkat kata oleh pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Joljuta. Maka penghukuman tidak berlaku atas gerejanya. Penghukuman tidak berlaku atas gerejanya. Sebab sama dengan tutup pendamaian sudah menutupi, menaungi peti dari tabut perjanjian itu sendiri. Amin suruhku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, tabut perjanjian ini betul-betul satu alat yang paling utama dari semua alat atau perabotan yang ada di dalam tabernakil ini. Kita bersyukur dan apa yang melambangkan dari tabut perjanjian itu dinyatakan bagi sidang mempelainya di hari-hari terakhir ini. Amin. Amin. Sungguh itu adalah kemurahan yang besar bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Singkat kata, oleh pendamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kais salib di Bukit Jol Juta. Maka penghukuman tidak berlaku atas gerejanya. Ini merupakan suatu perbuatan yang heran yang telah dikerjakan oleh Yesus anak Allah 2021 tahun yang silam. Oleh sebab itu, kita patut menghormati, kita patut menjunjung tinggi korban Kristus lebih dari segala galanya. Amin. Amin. Uji Tuhan. Keranya dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, saudara. Dengan demikian, permohonan yang disampaikan oleh Ruth kepada Boas di dalam Ruth pasal 3 ayat 9, yakni hal perlindungan dan penebusan tentu saja dapat disanggupi oleh Boas rohani, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dan ia telah mengerjakannya di atas kais salib 2021 tahun di Bukit Jol Juta. Amin. Amin. Uji Tuhan. Haleluya. Sebagai perlindungan dan penebusan, mari kita melihat dengan seksama suatu peristiwa yang mungkin akan menggetarkan hati kita masing-masing. Di dalam hal menjawab permohonan dari gereja Ruth di hari-hari terakhir ini. Yaitu supaya dia tampil sebagai suami yang memberi perlindungan dan penebusan. Mari kita lihat. Kiranya itu betul-betul menggugah hati kita malam ini. Amin. Amin. Yeskiel pasal 16. Yeskiel pasal 16. Oh haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita semua. Amin. Dan itu diakui langsung oleh 4 makhluk, 4 sat, yang ada di dalam wahyu fasal yang keempat. Dan itu nyata dari seruan mereka. Setelah seruan yang pertama, Kudus, kudus, kuduslah Allah Selanjutnya seruan kedua adalah Yang sudah ada Yang ada Dan yang akan datang Artinya untuk kita sekarang adalah Kemurahan Tuhan Lebih daripada hidup, amin Puji Tuhan Haleluya Baik Yehesiel fasal 16 Dan itu akan dinyatakan Dan kita perhatikan sungguh-sungguh dalam Yehesiel fasal 16 Ayat 6 sampai dengan ayat 7 terlebih dahulu Puji Tuhan Demikian firman Tuhan Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya Allah ingat Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya Apa istilah memungut Berarti mengambil Tetapi yang diambil itu sesuatu yang tidak berharga Itu namanya dipungut Ibarat Sampah tercecer Lalu dipungut Dikumpulkan Itu sesuatu yang tidak berharga Itu arti dipungut Sudara Amin Sudara ku Puji Tuhan Mari Apakah demikian Mari ayat 6 Maka aku lalu dari situ Ya Tuhan berkata Aku lalu Aku melewati Dari situ terus Dan kulihat engkau menendang-nendang Dengan kakimu Ya Boleh baca ayat 5 dulu Supaya tahu Supaya tahu yang dimaksud lalu dari situ terus Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu Tidak seorang pun merasa sayang kepada Israel Terus Sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu Ya Lalu Orang-orang berlaku sesuka hati kepada dia Tidak menghargai Israel Terus Dari rasa belas kasihan Ya terus Malahan engkau dibuang ke ladang Dibuang ke ladang Terus Oleh karena orang pandang enteng kepadamu Pada hari lain Orang lain anggap enteng Memandang ringan Tidak menghargai umat Israel Lalu Sementara ada di ladang Dibuang di ladang Lihatlah ayat 6 sampai ayat 7 Maka aku lalu dari situ Aku lalu melewati tempat itu terus Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu Menendang-nendang dengan kaki terus Sambil berlumuran darah Langkah-langkah yang tidak baik Akhirnya berdarah-darah Terus Dan aku berkata kepadamu Tapi lihatlah dalam keadaan penderitaan yang hebat Tuhan berkata kepada Israel Terus Engkau harus hidup Engkau harus hidup Amin Terus ayat yang ke 7 Dan jadilah besar Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya berkata engkau harus hidup Tetapi Tuhan juga berkata selanjutnya Jadilah besar Seperti tumbuh-tumbuhan di ladang Amin Betapa besar perhatian Dan belas kasih Tuhan Kepada umat Israel Kepada kehidupan yang tidak berharga tadi Yang dipandang oleh orang lain Dengan anggap ringan Anggap penting Tetapi Tuhan berkata Engkau harus hidup Kemudian Tuhan berkata Dan jadilah besar Seperti tumbuh-tumbuhan di ladang Kita semua ada di ladang Tuhan Amin Biar kita semua bertumbuh Dan menjadi besar Amin Walaupun bagi ukuran dunia Kita tidak ada apa-apanya Dipandang sebelah mata Puji Tuhan Tetapi Manakala kita ada Tetap ada di ladang Tuhan Itu adalah anugerah Kiranya kita bertumbuh Dan besar Di ladang Tuhan Amin Terus Engkau menjadi besar Dan sudah cukup umur Ya Bahkan sudah sampai pada masa mudamu Terus Sudah dewasa Terus Maka buah dadamu sudah montok Ya Rambutmu sudah tumbuh Terus Tetapi engkau dalam keadaan Haleluya Ayat ini berbicara tentang Perjalanan hidup gereja Tuhan Ditandai dengan penderitaan yang hebat dan luar biasa Langkah-langkah kaki Atau perjalanan hidup dari gereja Tuhan Ditandai dengan sengsara dan penderitaan yang hebat Namun Tuhan tetap berkata Engkau harus hidup Walaupun kita ada di dalam langkah-langkah yang Di dalam perjalanan langkah-langkah yang Ditandai dengan penderitaan yang hebat Tuhan tetap berkata kepada umat Israel Engkau harus hidup Puji Tuhan Harapan Allah selanjutnya kepada umat Israel Bertumbuh sampai besar atau dewasa secara rohani Itu harapan Tuhan kepada kita semua Saudara Kira-kira kita betul-betul mengalami pertumbuhan rohani Sampai dewasa Bertumbuh besar sampai dewasa rohani Itu harapan Tuhan Kepada kita sekaliannya Memang nampaknya sudah dewasa Masih nampak kelemahan-kelemahan yang sangat memalukan itu dihadapan Tuhan Saudara jangan berpikir negatif ya Ini kita harus berpikir secara rohani Puji Tuhan Supaya kita jangan menyalahgunakan Ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci Banyak Pengajaran-pengajaran di hari-hari terakhir ini Memutar balik fakta Ada orang yang berkata Kidung Agung itu adalah Ayat-ayat firman yang porno Padahal karena dia tidak bisa Mengerti Tidak memberi Tidak dapat memahami arti rohani dari kitab itu Akhirnya Dia beralih haluan Sangat disayangkan sebetulnya Masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang Tidak dipahami oleh banyak hamba Tuhan Ada lagi Hamba Tuhan Satu kali hamba Tuhan Di Jawa Timur berkata kepada saya Bahwa Semua firman Semua ayat-ayat firman yang tertulis di dalam Alkitab Tidak semuanya firman Tuhan Saya bilang itu firman Tuhan Lalu dia berkata itu tidak semuanya firman Tuhan Apa buktinya? Dia bilang ada buktinya Dia buka itu kitab kejadian Pasal satu Pasal dua Eh pasal tiga Ayat satu Sampai dengan ayat yang ke seterusnya Ayat yang ke enam Berkatalah Ular itu kepada Hawa Nah ini perkataan Tuhan atau perkataan setan Saya bilang ini perkataan setan Tetapi semua yang tertulis di dalam Alkitab Itu firman Tuhan Jadi sangat menyesatkan sekali suratku Rupa-rupanya Dia mau menjual Ijasa S1 kepada saya Saya bilang biar saya tidak ada S-nya Saya sudah ada S-3 kali Walaupun itu KW-1 Yang penting saya mau menyerah dipakai Tuhan Saudara tetap dukung dalam doa ya Amin suratku Puji Tuhan Haleluya Jadi saudara Puji Tuhan Jadi memang nampaknya Sudah dewasa Nampaknya terlihat dewasa Pada ayat yang ke tujuh Namun Masih telanjang Artinya Masih nampak kelemahan-kelemahan Yang sangat memaklukan itu Di hadapan Tuhan Yeskil 16 ayat 8 Yeskil 16 ayat 8 Demikian firman Tuhan Ya Maka aku lalu dari situ Ya Kemudian Tuhan melewati tempat itu Terus Dan aku melihat engkau Tuhan melihat kondisi dari umat Israel Terus Sungguh Engkau sudah sampai pada masa cinta berahi Sudah sampai pada masa cinta berahi Terus Aku menghamparkan kain ku kepadamu Ya Dan menutupi auratmu Ya Menghamparkan kain ku kepadamu Dan menutupi auratmu Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib Pakaiannya dibagi empat Jubahnya diberikan secara undi Terus Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau Ya Kemudian Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan gerejanya Terus Demikianlah firman Tuhan Allah Terus Dan dengan itu engkau aku punya Dengan itu engkau aku punya Puji Tuhan Pada akhirnya Allah memungut Israel menjadi istrinya Amin Pada ayat 8 Ayat 7 penuh dengan penderitaan Ayat 6 penuh dengan penderitaan Ayat 7 Harapan Tuhan supaya tumbuh besar dewasa Namun nampaknya dewasa Tetapi masih kelihatan ketelanjangan Tetapi pada ayat 8 Pada akhirnya Allah memungut Israel menjadi istrinya Menjadi milik kepunyaan Allah sendiri Amin Itu yang menjadi doa kerinduan kita Supaya kiranya kita semua menjadi milik kepunyaan Allah Tanpa terkecuali Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan Amin Puji Tuhan Kemudian saudara Allah menjadi perlindungan dan penebus Sebab Sebagai suami Allah menjadi perlindungan Dan Penebus bagi istrinya umat Israel Sebab Allah sendiri berkata Aku menghamparkan kain ku kepadamu Dan menutupi euratmu Sama dengan perlindungan oleh kasih Kristus Amin Dan Tuhan sudah buktikan di atas kayu salib Di Bukijul Juta 2021 tahun yang lalu Pakaiannya Dibagi menjadi empat bagian Oleh tentara Romawi Kemudian jubahnya itu Yang tidak berjahit dari atas sampai ke bawah Diberikan dengan cara Mengundi Ini kemurahan Puji Tuhan Haleluya Diberi secara undi itu kemurahan saudara Yang tidak layak menjadi layak Itu kemurahan Bagaikan diberikan secara undi Yang tidak layak menjadi layak Itu kemurahan saudaraku Haleluya Puji Tuhan Haleluya Itu sama dengan perlindungan Oleh kasih Allah Kemudian Allah kembali berkata Aku mengadakan perjanjian dengan engkau Sama dengan penebusan Yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Di atas kayu salib Perjanjian yang pertama Hukum Taurat dibatalkan Lalu perjanjian yang kedua Ditegakkan Itu sebagai penebusan Amin suriku Penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Di atas kayu salib Kiranya dapat dipahami dengan baik Ayat 9 sampai 10 Aku membasu engkau dengan air Untuk membersihkan darahmu daripadamu Puji Tuhan terus Dan aku mengurapi engkau dengan minyak Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu Selain itu Terus Dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba Satu Dan tutup kepala dari lenan halus Dua Dan selendang dari sutra Tiga Puji Tuhan Haleluya Jadi sudah sangat jelas Sudah sangat nyata Dengan mata batin kita Sudah melihat Pekerjaan Yang telah Pekerjaan Penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Anak Allah 2021 tahun Di atas kayu salib Di bukit Juljuta Dia melihat Bangsa Israel Dengan kondisinya Yang memprihatinkan Dalam sengsara Dan penderitaan yang hebat Dan orang menganggap enteng kepadanya Tetapi Tuhan berkata Engkau harus hidup Tuhan tidak mengharapkan Kebinasaan dari orang berdosa Sesuai dengan apa yang dinyatakan Rasul Paulus Di dalam suratannya dalam Surat Roma dan Surat Korintus Puji Tuhan Selanjutnya Tuhan juga mengharapkan Bukan hanya sekedar hidup Bertumbuh di ladang Tuhan Pertumbuhan itu menjadi besar Dan dewasa secara rohani Dan itu pun terjadi Namun nampaknya dewasa Sudah dewasa Namun masih terlihat Ketelanjangan Tapi lihatlah pada ayat 8 Sekalipun demikian kondisi Daripada umat Israel Pada akhirnya Yang tidak berharga di mata manusia Di pemandangan manusia Allah memungut Israel Yang tidak berharga di pandangan manusia Allah menjadikan Israel Menjadi istrinya Allah menjadikan Israel Milik kepunyaan Allah sendiri Ingat Segala dosa Segala kelemahan-kelemahan Yang memalukan di dalam diri kita Masing-masing Kalau Tuhan Masih memberi kesempatan Bagi kita Untuk berada di tengah ibadah ini Semua kemurahan Tuhan Surah Puji Tuhan Dan selanjutnya Surah ku Sebagai suami Allah menjadi Betul-betul Menjadi perlindungan Bagi mempelai Sidang mempelai Tuhan Dan juga menjadi Penebusan Bagi sidang mempelai Wanita Tuhan Sebab Allah sendiri berkata Aku Menghamparkan Kain ku Kepadamu Dan menutupi Auratmu Itu sama dengan Perlindungan Allah Kepada sidang mempelai Tuhan Amin surah ku Haleluya Selama kelemahan-kelemahan itu Masih nampak Kita belum terlindungi Dengan baik Tetapi Tuhan Menghamparkan Kainnya kepada kita Dan menutupi Segala kelemahan-kelemahan kita Sama dengan Perlindungan Dari Allah Oleh kasihnya Amin Kemudian Allah Kembali berkata Aku mengadakan Perjanjian dengan engkau Di dalam Ibrani Pasal 10 Rasul Paulus Menuliskan kepada Orang Ibrani Tuhan Menghapuskan Perjanjian Perjanjian yang pertama Itulah hukum Taurat Tetapi Menegakkan Perjanjian yang kedua Sama dengan penepusan Tuhan yang telah dikerjakan oleh Jadi betul-betul Dia adalah seorang Allah adalah seorang suami Menjadi perlindungan Bagi sidang Mempelai Tuhan Tidak nampak lagi Aurat Allah juga Menjadi penepusan Bagi sidang Mempelai Tuhan Amin Sebab Kristus Sebab Kristus Apa yang sudah dikerjakan oleh Apa yang sudah dikerjakan oleh Allah Seharusnya hati ini Sipu Untuk memperhatikan Apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Kepada kita masing-masing Amin Suratku Puji Tuhan Ayat 9-10 Lihat Sesudah dia memberikan Perlindungan Dan penembusan Kepada sidang Mempelai Tuhan Apa yang terjadi selanjutnya Yang dinyatakan oleh Allah Kepada Sidang mempelai wanita Tuhan Yang juga disebut istrinya Ayat 9-10 Kiranya hal itu Menggetarkan hatimu Hati kita masing-masing Ayat 9-10 Aku membasu engkau Dengan air Untuk membersihkan darahmu Aku membasu engkau Dengan air Untuk membersihkan darahmu tadi Puji Tuhan Segala penderitaan Oleh karena kotoran Dan noda yang melekat pada darah Terus Dan aku mengurapi engkau Dengan minyak Selanjutnya diurapi dengan minyak Ayat 10 Aku mengenakan pakaian Berwarna-warna Kepadamu Kemudian mengenakan pakaian Berwarna-warni Terus Dan memberikan engkau Sandal-sandal Dari kulit lumba-lumba Terus Satu terus Dan tutup kepala Dari lenan halus Dua Terus Dan selendang dari sutera Puji Tuhan Selendang dari sutera Puji Tuhan Tindakan selanjutnya Dari sang suami Kepada sidang mempelai Wanita Tuhan Dibasuh Dengan air Itulah Dan firman Allah Yang limpah Puji Tuhan Suruhku Kita butuh Kita butuh Pembukaan rahasia Firman Tuhan Itulah air yang limpah Amin Suruhku Amin Tujuannya untuk Membersihkan darah Yang mengalir di dalam tubuh kita Noda Yang mengalir di dalam Darah kita Masing-masing Puji Tuhan Haleluya Jangan sampai Noda Firman yang limpah Untuk membersihkan Noda darah Kemudian diurapi Dengan minyak Yakni Ro'ala yang suci Puji Tuhan Kita memang butuh Membutuhkan pengurapan Dari ala ro'al suci Ro'ala yang suci Untuk memimpin Menghibur Menolong Mengajar Menguatkan Mengisapkan Dan menguatkan Kehidupan kita Masing-masing Puji Tuhan Amin Suruhku Haleluya Kalau Tuhan Mengurapi kita Maka kita Tidak perlu Diajar oleh Orang lain Ro' Tuhan Yang mengajar kita Tentang segala sesuatu Dan ajaran Dari ro' Tuhan Itu tidak salah Semuanya benar Tidak dusta Saudara Kita butuh Pengurapan Dari minyak Urapan ro'al kudus Saudara Untuk mengajar kita Tentang segala sesuatu Sehingga kita Tidak perlu Diajar oleh Orang lain Apalagi Seorang imam Sangat membutuhkan Pengurapan dari Minyak ro'al Yang suci Sehingga Seorang imam Seorang pelayan Tuhan Tidak perlu Diajar Untuk mengerjakan Pekerjaan Tuhan Amin Suruhku Tidak perlu Diajar untuk Mengangkat kursi Menarik kabel Bongkar Pasang Sistem ini Semuanya Tidak perlu Diajar Ini loh Saudara Ku yang terjadi Sesudah Kita menerima Perlindungan Dan penebusan Yang pertama Disucikan oleh Air firman Yang kedua Diurapi oleh Minyak urapan Dari ro'al Yang suci Kita memang Butuh Pengurapan dari Al-ro'al suci Amin Suruhku Puji Tuhan Haleluya Kemudian Strip yang ketiga Lalu Tuhan Lalu Tuhan Mengenakan Pakaian Yang berwarna Warni Kepada Sidang Mempelainya Tuhan Mengenakan Pakaian Berwarna Warni Kepada Sidang Mempelainya Jelas Itu Menunjuk Kepada Pakaian Imam Besar Berarti Sidang Mempelainya Dijadikan Sebagai Imam Rajani Amin Dijadikan Sebagai Imam Rajani Suatu Kedudukan Yang sangat Tinggi Sekali Dan Itu Sangat Singkron Dengan Apa Yang Ditulis Oleh Rasul Johanes Kepada Tujuh Sidang Jemaah Di Asia Kecil Di Dalam Wahyu Fasal Satu Ayat 6 Dan Juga Wahyu Fasal Yang Kelima Ayat Sembilan Sampai Dengan Ayat Yang Kesepuluh Amin Suruhku Saya Sudah Ditebus Selanjutnya Dijadikan Sebagai Imam Rajani Untuk Memerintah Di Atas Muka Bumi Ini Satu Kedudukan Yang Sangat Tinggi Puji Tuhan Itulah Pakaian Yang Berwarna Warni Pakaian Imam Besar Berarti Dijadikan Sebagai Imam Rajani Dan Ini Merupakan Suatu Kedudukan Yang Sangat Tinggi Dan Mulia Hargai Kedudukan Mu Sebagai Imam Rajani Supaya Orang Tidak Memandang Enteng Kepada Kita Semua Puji Tuhan Kita Berharga Dan Dihormati Oleh Tuhan Kalau Sikap Kita Bersahaja Kita Dihargai Dan Dihormati Oleh Tuhan Dihargai Manusia Dihormati Oleh Tuhan Puji Tuhan Kalau Perkataan Kita Rapi Tersusun Dihargai Manusia Dihormati Oleh Tuhan Perbuatan Kita Rapi Tersusun Dihargai Oleh Manusia Dihormati Oleh Tuhan Itu Satu Kedudukan Yang Sangat Tinggi Hargai Kedudukan Mu Sebagai Imam Rajani Selanjutnya Sebagai Imam Rajani Atau Umat Pilihan Selanjutnya Diperlengkapi Selanjutnya Setelah Dijadikan Imam Rajani Atau Umat Pilihan Atau Kemudian Sebagai Imam Rajani Atau Umat Pilihan Selanjutnya Diperlengkapi Dengan Tiga Hal Imam Imam Diperlengkapi Dengan Tiga Hal Antara Lain Sandal Sandal Atau Kasut Artinya Melangkah Dengan Segala Kerelaan Untuk Memberitakan Injil Damai Sejahtera A Mesurku A Diperlengkapi Dengan A Sandal Sandal Atau Kasut Artinya Melangkah Dengan Segala Kerelaan Di dalam Hal Memberitakan Injil Damai Sejahtera B Diperlengkapi Dengan Tutup Kepala Atau Serban Dari Lenan Halus Artinya Nama Allah Dan Namanya Serta Firman Allah Termeterai Di pikiran Kita Masing-masing Jadi Sudah Seharusnya Seorang Imam Rajani Di dalam Pikir Hati Dan Pikirannya Dikuasai Oleh Allah Anaknya Dan Firman Allah Ada Serban Disitu Coba Tampilkan Dulu Supaya Semua Melihat Kita Sibuk Melihat Pekerjaan Tuhan Puji Tuhan Ya Itu Serban Lalu Patang Patam Emas Yang Termaterai Ada Didahi Daripada Seorang Imam Besar Berarti Saudara Di dalam Hati Pikiran Ini Hanya Ada Nama Bapak Nama Anak Dan Firman Tidak Ada Yang Lain Itulah Surahku Amin Surahku Puji Tuhan Haleluya Jangan Sampai Ada Pikiran Ini Hanya Pikiran Yang Aneh Pikiran Yang Hanya Mementingkan Diri Sendiri Tapi Ingat Di Pikiran Seorang Imam Hanya Ada Nama Bapak Namanya Nama Anak Dan Firman Allah Itulah Yang Menguasai Seluruh Hati Dan Pikiran Dari Seorang Pelayan Tuhan Dari Seorang Hamba Tuhan Dari Seorang Imam Marjani Saudara Dan Kita Harus Memahami Hal Itu Supaya Kita Jangan Sibuk Dengan Perkara Perkara Lain Kemudian C Diperlengkapi Dengan Selendang Dari Sutera Puji Tuhan Kain 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 Sutera Ini Sebetulnya Pada Dasarnya Kalau Di Indonesia Itu Kain Sutera Kain Yang Ditenun Oleh Binatang Bukan Ya Hasil Liurnya Akhirnya Jadilah Liurnya Itu Dijadikan Benang Dan Dijadikan Pakaian Kain Sutera Puji Tuhan Kira-kira Begitu Ya Begitu Puji Tuhan Haleluya Jadi Selendang Dari Sutera Artinya Seorang Pelayan Tuhan Imam Imam Hamba Tuhan Diperlengkapi Dengan Perhiasan Rohani Yakni Karunia Karunia Dan Jabatan Jabatan Roel Kudus Bagi Pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Puji Tuhan Nah Ini Tiga Hal Ini Sebagai Perlengkapan Yang Dikhususkan Kepada Imam Imam Dan Ini Sangat Diperlukan Suara ku Oleh Seorang Imam Satu Sendal Sendal Atau Kasut Melangkah Dengan Segala Kerelaan Untuk Memberitakan Injil Damai Sejahtera Kemudian Tutup Kepala Atau Serban Dari Lenan Halus Artinya Nama Allah Dan Namanya Serta Firman Allah Termeterai Di pikiran Dari Seorang Hamba Tuhan Hati Dan Pikiran Dari Seorang Hamba Tuhan Dikuasai Oleh Nama Allah Dan Namanya Dan Firman Allah Tidak Ada Yang Lain Baru Diperlengkapi Dengan Selendang Dari Sutera Artinya Seorang Hamba Tuhan Imam Imam Atau Imam Rajani Diperlengkapi Dengan Perhiasan Rohani Yakni Karunia Karunia Dan Jabatan Jabatan Roel Kudus Puji Tuhan Haleluya Kiranya Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suraku Selanjutnya Kita Akan Melihat Penebusan Dan Perlindungan Terhadap Umat Tuhan Dengan Perantaraan Hosea Fasal Satu Sudara Kita Semua Imam Imam Secara Khusus Pelayan Pelayan Tuhan Hamba Tuhan Sudah Diperlengkapi Dengan Tiga Hal Tersebut Tentu Saja Kita Bersyukur Kepada Tuhan Berkasutkan Kerelaan Untuk Memberitakan Damai Sejahtera Kemudian Yang Kedua Di Hati Pikiran Ini Betul-betul Dikuasai Oleh Pribadi Ala Bapak Pribadi Ala Anak Dan Firmannya Kemudian Yang Ketiga Diperlengkapi Dengan Selendang Sutera Saudara Kalau Saudara Seorang Imam Seorang Hamba Tuhan Merenungkan Ini Saudara Sudah Seharusnya Seorang Imam Tidak Hanya Bersyukur Tetapi Hatinya Hancur Karena Tidak Mungkin Seorang Hamba Tuhan Dapat Melayani Tuhan Dapat Melayani Pekerjaan Tuhan Kalau Ia Tidak Diperlingkapi Dengan Tiga Hal Tersebut Termasuk Saya Sendiri Saudara Puji Tuhan Selanjutnya Kita akan Melihat Penebusan Dan Perlindungan Terhadap Umatnya Sedang Mempelai Tuhan Dengan Perantaraan Hosea Fasal Satu Ayat Dua Sampai Dengan Ayat Tiga Demikian Firman Tuhan Puji Tuhan Terus Baca Keluarga Hosea Sebagai Gambaran Israel Yang Tidak Setia Puji Tuhan Keluarga Hosea Sebagai Gambaran Bayangan Israel Yang Tidak Setia Jadi Keluarga Dari Hosea Ini Bayangan Dari Gereja Tuhan Yang Tidak Setia Mari Lihat Gereja Tuhan Yang Tidak Setia Ayat Dua Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Tuhan Mulai Berbicara Dengan Perantaraan Hosea Berfirman Ia Kepada Hosea Pergilah Pergilah Kawinilah Seorang Perempuan Sundal Kawinilah Perempuan Sundal Terus Dan Peranakanlah Anak-anak Sundal Terus Karena Negeri Ini Bersundal Hebat Dengan Membelakangi Tuhan Tidak Setia Karena Persundalan Perjinahannya Terus Maka Pergilah Ia Dan Mengawaini Gomer Binti Diblaim Inilah Perempuan Sundal Itu Namanya Gomer Binti Diblaim Puji Tuhan Terus Lalu Mengandunglah Perempuan Itu Perempuan Sundal Mengandung Lahirlah Baginya Terus Seorang Anak Laki-laki Puji Tuhan Sampai disitu Dulu Disini Kita Melihat Hosea Nabi Hosea Kawin Dengan Perempuan Sundal Perempuan Yang Membelakangi Tuhan Yesus Namanya Gomer Binti Diblaim Namanya Gomer Binti Diblaim Dan Hosea Mengawini Perempuan Sundal Ini Atas Perintah Tuhan Amin Suruhku Jadi Tuhan Yang Memerintahkan Supaya Hosea Memperistirikan Perempuan Sundal Puji Tuhan Sebenarnya Saudara Ini Adalah Gambaran Dari Pribadi Tuhan Yesus Kristus Yang Mau Menerima Keadaan Kita Sebagai Perempuan Sundal Mau Menerima Kehidupan Kita Yang Seringkali Membelakangi Tuhan Oleh Karena Banyaknya Persundalan Kenajisan Persundalan Percabulan Puji Tuhan Sedrah Sepintas Sebelum Kita Memahami Ayat 2 Ayat 3 Ini Kita Katakan Hosea Ini Nabi Bodoh Menikah Dengan Wanita Sundal Tetapi Hosea Ini Adalah Gambaran Dari Tuhan Yesus Kristus Dialah Kepala Gereja Dialah Mempelai Pria Surga Yang Sangat Memperhatikan Gereja Tuhan Yang Suka Bersundal Membelakangi Tuhan Kita Bersyukur Puji Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Ini Menyerahkan Dirinya Untuk taat Kepada Kehendak Allah Di atas Kaisal Itu bukan Kehendak Anak Itu Kehendak Allah Bapak Oh Hosea Mengawini Perempuan Sundal Bukan Kehendak Tapi Kehendak Allah Bapak Puji Tuhan Haleluya Tuhan Mau Menerima Keadaan Kita Sekalipun Sudah Nampak Tertulis Perempuan Sundal Puji Tuhan Tuhan Yesus Baik Bukan Seringkali Kita Belakangi Tuhan Tidak Tidak Perlu Lihat Tuhan Tapi Tuhan Perintahkan Supaya Hosea Menikah Dengan Perempuan Sundal Cid Tuhan Ayat 4 Ayat 6 Ayat 9 Kemudian Boleh baca Ayat 3 Bagian B Lalu Mengandunglah Perempuan Itu Dan Melahirkan Baginya Seorang Anak Laki Laki Kemudian Berfirmanlah Tuhan Kepada Hosea Berilah Nama Yisrael Kepada Anak Itu Sebab Sedikit Waktu Lagi Maka Aku Akan Menghukum Keluarga Yehu Karena Hutang Darah Yisrael Dan Aku Akan Mengakhiri Pemerintahan Kaum Israel Lalu Perempuan Itu Mengandung Lagi Anak Kedua Perempuan Sundal Mengandung Lagi Anak Kedua Terus Dan Melahirkan Seorang Anak Kedua Perempuan Terus Berfirmanlah Tuhan Kepada Hosea Sebagai Sang Suami Terus Berilah Nama Loh Ruhama Anak Yang Kedua Yang Perempuan Diberi Nama Loh Ruhama Terus Sebab Aku Tidak Menyayangi Lagi Kaum Israel Dan Sama Sekali Tidak Akan Mengampuni Mereka Tuhan Tidak Menyayangi Kaum Israel Rencananya Tuhan Tidak Akan Mengampuni Mereka Lagi Bayangkan Sehingga Diberi Nama Loh Ruhama Terus Lalu Berfirmanlah Ia Boleh Baca 7 Tetapi Aku Akan Menyayangi Sebaliknya Tuhan Menyayangi Yehuda Terus Dan Menyelamatkan Mereka Demi Tuhan Yesus Yesus Kristus Adalah Singa Dari Suku Yehuda Terus Aku Akan Menyelamatkan Mereka Bukan Dengan Panah Atau Pedang Terus Dengan Alat Perang Atau Dengan Kuda Dan Orang Orang Berkuda Terus Puji Tuhan Tetapi Dengan Darah Salib Kristus Amin Tidak Bergetar Saudara Sedisitu Mendengarkannya Perempuan Sundal Kereja Tuhan Yang Membelakangi Tuhan Itu Perempuan Seringkali Kita Belakangi Tuhan Dengan Ego Kita Saudara Karena Banyaknya Persundalan Persundalan Kita Juhi Tuhan Sakit Kalau Nikah Itu Di Belakangi Sakit Saudara Amin Suraku Juhi Tuhan Haleluya Terus Sesudah Menyapi Menyapi Luruhama Anak Perempuan Yang Anak Yang Kedua Perempuan Terus Mengandunglah Perempuan Itu Lagi Terus Dan Melahirkan Seorang Anak Laki 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 Perempuan Laki Laki Terus Lalu Berfirman Ia Berilah Nama Loami Kepada Anak Lami Kepada Anak Itu Terus Sebab Kamu Ini Bukanlah Umatku Israel Hai Israel Engkau Bukan Umatku Lagi Terus Dan Aku Ini Bukanlah Allah Aku Allah Yang Esa Tidak Mau Lagi Menjadi Allah Bayangkan Luar Biasa Surah Puji Tuhan Sesudah Hosea Menikahi Perempuan Sundal Gomer Binti Diblaim Mengandunglah Perempuan Persundal Itu Dan Melahirkan Tiga Orang Anak Yang Pertama Adalah Anak Laki Laki Bernama Israel Amen Mengapa Harus Disebut Anak Yang Pertama Israel Sebab Tuhan Akan Mengakhiri Pemerintahan Kaum Israel Juhan Haleluya Sebaliknya Tuhan Sangat Menyayangi Kaum Yehuda Dan Menyelamatkan Kaum Yehuda Yesus Adalah Singa Dari Suku Yehuda Dia Relamati Di atas Kau Salib Untuk Menyelamatkan Kita Semua Orang Sundal Ini Kita Belakangi Tuhan Karena Banyaknya Persundalan Bukan Uji Tuhan Tak Peduli Namanya Belakangnya Apa Tak Peduli Padahal Di depan Mata Banyak Pekerjaan Tuhan Banyak Pekerjaan Yang Terbelang Kelai Tapi Kita Belakangi Dia Tidak Tidak Peduli Dengan Hati Tuhan Tidak Peduli Dengan Perasaannya Kenapa Karena Sudah Bersundal Dengan Keinginan Hatinya Ingat Segala Sesuatu Diizinkan Tuhan Dikerjakan Tapi Tidak Selamanya Membangun Dan Berguna Seringkali Seringkali Hamba Tuhan Memutar Balik Fakta Membenarkan Dirinya Dengan Menggunakan Ayat Firman Tidak Selamanya Membangun Dan Berguna Untuk Menghalalkan Pekerjaannya Cik Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Sehingga Anak yang Pertama Anak Laki-laki Diberi nama Israel Puji Tuhan Paham ya Anak yang Kedua Adalah Anak Perempuan Diberi nama Luruhama Mengapa Diberi nama Luruhama Sebab Tuhan Tidak Menyayangi Lagi Kau Israel Tetapi Menyayangi Kaum Yehuda Amen Tadi Kenapa Israel Karena Tuhan Mau menghentikan Pemerintahan Israel Pemerintahan Kaum Israel Baru Anak yang Kedua Anak Adalah Perempuan Diberi nama Luruhama Mengapa Namanya Diberi nama Luruhama Sebab Tuhan Tidak Menyayangi Lagi Kaum Israel Tetapi Menyayangi Kaum Yehuda Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Anak Yang Ketiga Adalah Anak Perempuan Anak Laki-laki Maksud saya Amesurku Diberi nama Diberi nama Lo-Ami Mengapa Nama itu Diberi nama Lo-Ami Sebab Israel Tidak Lagi Diakui Sebagai Umat Allah Dan Allah Sendiri Menolak Untuk Untuk Dijadikan Sebagai Allah Israel 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 Telah Membangkitkan Cemburu Allah Israel Telah Membangkitkan Cemburunya Allah Saudaraku Sehingga Sehingga Untuk Nama Yang pertama Diberi Israel Artinya Tuhan Mau Menghentikan Pemerintahan Kaum Israel Karena Tuhan Menyayangi Yehuda Anak Yang kedua Anak Perempuan Saudara Diberi nama Loruhama Mengapa Sebab Tuhan Akan Menyayangi Tidak Akan Menyayangi Kaum Israel Sama Sekali Dan Tidak Akan Mengampuni Dan Rencananya Tidak Akan Mengampuni Dosa Mereka Itu Rencananya Puji Tuhan Tetapi Tuhan Menyayangi Kaum Yehuda Saudara Puji Tuhan Kalau Berbicara Tentang Yehuda Itu Berbicara Tentang Raja Raja Yesus Raja Agung Tetapi Oleh karena Pengorapannya Minyak Orapan Yang Dituangkan Di atas Kepala Kita Dilayakkan Menjadi Raja-raja Kecil Di bumi Ini Untuk Melayani Tuhan Dan Melayani Pekerjaan Tuhan Yang ketiga Anak Laki-laki Bernama Loami Mengapa Loami Sebab Israel Tidak Diakui Sebagai Umatnya Dan Allah Sendiri Menolak Dia Untuk Dijadikan Sebagai Allah Orang Israel Uji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Sudaku Kita Lanjut Membaca Hosea Fasal 3 Sejauh ini Bisa diikuti Sudaku Terlalu Banyak Persundalan Dari Bangsa Israel Sebab Itu Ketika Perempuan Sundal Itu Melahirkan Anak Maka Tiga Anak Itu Pun Diberi Nama Sesuai Dengan Apa Yang Dialami Oleh Tuhan Dapat Dipahami Suraku Sesuai Dengan Perasaan Hati Tuhan Yang Begitu Sakit Oleh Ulah Persundalan Daripada Bangsa Israel Itu Sendiri Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kuji Tuhan Haleluya Namun Sejenak Kita Perhatikan Hosea Fasal Yang Kedua Hosea Fasal Yang Kedua Ayat 15 Sampai Sampai Dengan Ayat 19 Kuji Tuhan Hosea Pasal 2 Ayat 15 Sampai 19 Baca Demikian Firman Tuhan Israel Ditolak Dan Dipulihkan Israel Ditolak Sekalipun Dipulihkan Baca Maka Pada Waktu Itu Demikian Firman Tuhan Demikian Firman Tuhan Terus Engkau Akan Memanggil Aku Suamiku Namun Pada Akhirnya Maka Pada Waktu Itu Demikian Firman Tuhan Engkau Akan Memanggil Aku Suamiku Terus Dan Tidak Lagi Memanggil Aku Ba'alku Ba'alku Jadi Allah Itu Dulu Dijadikan Berhala Sehingga Berhala Dijadikan Tuhan Mereka Berarti Sama Dengan Membelakangi Tuhan Bukan Tetapi Pada Akhirnya Engkau Akan Memanggil Aku Suamiku Dan Tidak Lagi Memanggil Allah Ba'alku Selanjutnya Ayat 16 Lalu Aku Menjauhkan Nama Para Ba'al Dari Mulut Selanjutnya Tuhan Menjauhkan Nama Para Ba'al Dari Mulut Umat Israel Lalu Maka Nama Mereka Tidak Lagi Disebut Maka Nama Atau Seputan Ba'al Tidak Keluar Lagi Dari Mulut Umat Israel Puji Tuhan Selanjutnya 17 Sampai 19 Aku Akan Mengikat Perjanjian Bagimu Pada Waktu Sesudah Itu Sesudah Umat Israel Berbalik Kepada Allah Allah Menjadi Suaminya Dan Umat Israel Menjadi Istrinya Sesudah Itu Tuhan Mengikat Perjanjian Bagi Umat Israel Pada Saat Itu Terus Dengan Binatang Binatang Di Padang Dan Dengan Burung Burung Di Udara Dan Binatang Binatang Melata Di Muka Bumi Binatang Buas Binatang Segala Jenis Binatang Termasuk Melata Burung Di Udara Binatang Melata Terus Aku Akan Meniadakan Busur Panah Pedang Dan Alat Perang Dari Tidak Ada Berbaring Dengan Tentram Puji Tuhan Terus Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Untuk Selama Lamanya Puji Tuhan Terus Dan Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Dalam Keadilan Dan Kebenaran Terus Dalam Kasih Setia Dan Kasih Sayang Terus Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Dalam Kesetiaan Sehingga Engkau Akan Mengenal Tuhan Puji Tuhan Haleluya Namun Pada Akhirnya Perempuan Sundal Gereja Sundal Itu Dijadikan Sebagai Istrinya Istri Pertama Dalam Keadilan Dan Kebenaran Istri Yang Kedua Istri Dalam Kasih Setia Dan Kasih Sayang Kemudian Sebagai Seorang Suami Allah Telah Memberi Istri Pertama Perlindungan Bagi Umat Israel Ayat Ayat 17 Allah Memberi Perlindungan Kepada Umat Israel Pada Ayat 17 Kemudian Allah Memberi Penebusan Bagi Umat Israel Pada Ayat 19 Ayat 17 Tadi Aku Akan Mengingat Perjanjian Bagimu Pada Waktu Itu Dengan Binatang Di Padang Dan Dengan Burung Burung Di Udara Dan Binatang Binatang Melata Di Muka Bumi Aku Akan Menyadakan Busur Pan Pedang Dan Alat Perang Dari Negeri Dan Akan Membuat Engkau Berbaring Dengan Tenteram Berarti Sebagai Suami Allah Memberi Perlindungan Bagi Israel Kemudian Sebagai Suami Allah Juga Memberikan Penebusan Kepada Israel Ayat Ayat 19 Ayat Aku Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Dalam Kesetiaan Sehingga Engkau Akan Mengenal Tuhan Sekalipun Kita Tidak Setia Tuhan Tetap Setia Kepada Kita Puji Tuhan Sehingga Kehendak Allah Terlaksana Di Atas Kayu Salib Itu Penebusan Jadi Sekalipun Kita Tidak Setia Tuhan Setia Kepada Kita Sehingga Dengan Demikian Kehendak Allah Terlaksana Di Atas Kayu Salib Di Bukit Jol Juta Itu Penebusan Jadi Sudah Sangat Jelas Sebagai Allah Yang Memberi Perlindungan Rasa Nyaman Perlindungan Rasa Tenteram Ada Damai Perlindungan Sebagai Suami Allah Memberikan Penebusan Jadi Betul-betul Saudaraku Muka Kedua Kirub Itu Betul-betul Saling Berhadapan Dan Fokus Tertuju Kepada Tutup Pendamaian Perhatian Dari Allah Bapak Dan Allah Kudus Tertuju Kepada Yesus Dan Pekerjaan Pendamaian Yang Dikerjakan Di Atas Kau Salib Untuk Menebus Umat Ketebusannya Amen Puji Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Roma 9 Ayat 20 Sampai 21 Roma 9 Ayat 20 Sampai 21 Roma 9 Ayat 20 Sampai 21 Silahkan Demikian Firman Tuhan Pilihan Atas Israel Pilihan Atas Israel Terus Siapakah kamu Hai manusia Maka kamu Membanta Allah Membanta Allah Terus Dapatkah yang Dibentuk Berkata Kepada Yang Membentuknya Puji Tuhan Kita ini Tanah Lihat Bukan Amin Dialah Penjunan Jadi Kita ini Ada Di tangan Penjunan Tuhan Berhak Membentuk Kita Amin Mau Dijadikan Apapun Itu hak Tuhan Terus Dapatkah Yang Dibentuk Berkata Kepada Yang Membentuknya Apakah Tanah Lihat Berani Berhak Berkata Kepada Penjunan Terus Mengapakah Engkau Membentuk Aku Demikian Mengapa Engkau Membentuk Aku Dengan Demikian Hati-hati Seorang Anak Jangan Sesekali Memberontak Kepada Orang Tua Kepada Mamanya Engkau Engkau Sudah Dibentuk Dari Sejarah Rahim Ibumu Jadi Manakala Ada Pergumulan Manakala Ada Kesulitan Persoalan Jangan Pernah Engkau Berkata Aku Menyesal Lahir Kemuka Bumi Ini Itu Perkataan Orang Bodoh Tidak Mengerti Apa-apa Tuhan Berhak Membentuk Kita Tuhan Berhak Menjadikan Kita Sebagai Apa Saja Jituhan Haleluya Terus Tapi Itu Terkait Dengan Soal Pembentukan Tidak Ada Katanya Dengan Perasaan Daging Terus Apakah Tukang Periuk Tidak Mempunyai Hak Atas Tanah Lihatnya Untuk Membuat Dari Gumpal Yang Sama Suatu Benda Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Mulia Dan Suatu Benda Lain Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Biasa Singkat Kata Pada Ayat 21 Tuhan Berhak Membentuk Bejana Tanah Lihat Untuk Dipakai Seti Pertama Guna Tujuan Yang Mulia Strip Yang Kedua Guna Tujuan Yang Biasa Amin Puji Tuhan Tukang Priak Tukang Priuk Apakah Tukang Priuk Tidak Mempunyai Hak Atas Tanah Lihatnya Untuk Membuat Dari Segumpal Untuk Membuat Dari Gumpal Yang Sama Suatu Benda Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Mulia Dan Suatu Benda Lain Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Biasa Puji Tuhan Tuhan Membentuk Kita Suraku Guna Tujuan Yang Mulia Dan Guna Tujuan Yang Biasa Itu Haknya Tuhan Amin Suraku Itu Itu Hak Haknya Tuhan Kita Tidak Bisa Memilih Tuhan Kita Tidak Bisa Memaksa Haknya Tuhan Ayat 22 Itu Kehidupan Yang Hina Namun Bisa Dibentuk Guna Tujuan Mulia Dan Guna Tujuan Yang Biasa Puji Tuhan Ayat 22 Sampai 24 Jadi Kalau Untuk Menunjukkan Murkanya Dan Menyatakan Kuasanya Allah Menaruh Kesabaran Yang Besar Terhadap Benda Benda Kemurkaannya Yang Telah Disiapkan Untuk Kebinasaan Untuk Kebinasaan Tetapi Ayat 23 Justru Untuk Menyatakan Kekayaan Kemuliaannya Atas Benda Belas Kasihannya Yang Telah Dipersiapkannya Untuk Kemuliaan Untuk Kemuliaan Terus Yaitu Kita Yang Telah Dipanggilnya Bukan Hanya Dari Antara Orang Yahudi Tetapi Juga Dari Antara Bangsa Bangsa Lain Yang Bukan Yahudi Bangsa Kafir Puji Tuhan Sampai Disitu Disini Kita Melihat Dengan Jelas Allah Menyatakan Panjang Sabarnya Untuk Kita Orang Berdosa Gereja Sundal Amin Puji Tuhan Jadi Ini Jelas Berbicara Tentang Panjang Sabarnya Tuhan Untuk Kita Orang Yang Berdosa Untuk Gereja Yang Bersundal Tadi Tujuannya Untuk Menyatakan Kemuliaannya Untuk Menyatakan Kemuliaannya Surat Surat Atas Benda Benda Belas Kasihannya Yang Telah Dipersiapkannya Untuk Kemuliaan Yaitu Kita Yang Telah Dipanggilnya Baik Bangsa Kafir Maupun Bangsa Israel Amin Surat Puji Tuhan Haleluya Dapat Dipahami Surat Ya Jadi Tuhan Ya Jadi Tuhan Menyatakan Panjang Sabarnya Untuk Kita Orang Berdosa Itulah Gereja Sundal Tadi Untuk Menyatakan Kemuliaannya Atas Benda-benda Belas Kasihannya Dan Dipersiapkan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Haleluya Baik 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 Bangsa Kafir Maupun Bangsa Israel Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kemudian Ayat 25 25 Baca Seperti Yang Dipirmankannya Juga Dalam Kitab Nabi Hosea Nabi Hosea Tadi Terus Yang Bukan Umatku Akanku Sebut Umatku Perhatikan Tanah Liat Tidak Berharga Gerija Sundal Tidak Berharga Namun Dijadikan Menjadi Istri Oleh Kemudian Allah Menjadikan Mereka Sebagai Istri Bagaikan Perabot Perabot Guna Tujuan Yang Mulia Dan Perabot Perabot Guna Tujuan Yang Biasa Lalu Pada Ayat 25 Seperti Yang Dipirmankan Dipirmankannya Dalam Kitab Nabi Hosea Tadi Yang Bukan Umatku Akanku Sebut Umatur Kemudian Yang Bukan Kekasih Dijadikan Dijadikan Untuk Untuk Menjadi Alat Yang Mulia Bagi Tuhan Dan Menjadi Alat Yang Biasa Bagi Tuhan Singkat Kata Yang Bukan Umat Allah Akan Allah Sebut Umat Allah Diakui Sebagai Umat Allah Yang Bukan Kekasih Allah Dijadikan Sebagai Kekasih Allah Puji Tuhan Ipar Saya Istrinya Memanggil Dia Sebagai Kekasih Setiap Hari Itu Di rumah Supaya Dipersingkat Kalau Misalnya Suami Di depan Dia Di belakang Atau Sebaliknya Supaya Cepat Dipersingkat Kekasih Dengan Se Si Tuhan Haleluya Yang Bukan Umat Tuhan Dijadikan Umat Tuhan Panjang Sabarnya Tuhan Terhadap Perempuan Sundal Dibentuk Dibentuk Kembali Seperti Tanah Lihat Di tangan Penjunan Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Mulia Untuk Dipakai Guna Tujuan Yang Biasa Bersyukur Yang 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 Bukan Umat Tuhan Dijadikan Umat Tuhan Yang Bukan Kekasih Dijadikan Kekasih Tuhan Berkata Bersyukur Bersyukur Tidakkah Bergetar Hatimu Disini Hei Gereja Sundal Cik Tuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Dilahirkan Dalam Dosa Akhirnya Umat Israel Dipandang Enteng Dipuang Keladang Tidak Ada Harganya Untung Tuhan Lewat Dari Situ Untung Tuhan Melihat Kondisi Kita Yang Begitu Hina Perhatiannya Besar Yang Luar Biasa Sesudah Ditebus Dijadikan Imam Raja Lalu Diperlengkapi Siapa Loh Kita Ini Sama Loh Kisah Yeskiel Dengan Hosia Sama Dia Suami Sebagai Tempat Perlindungan Dia Suami Sebagai Penebusan Menebus Kehidupan Kita Membentuk Kita Kembali Kehidupan Yang Bersundal Ini Seri Kali Belakang Tuhan Maka Maka Seorang Imam Imam Sungguh Sungguh Hargai Kedudukanmu Itu Jangan Bermain Jangan Sibuk Dengan Perasaan Sendiri Luar Biasa Yang Bukan Umatku Akanku Kesebut Umatku Yang Bukan Kekasih Dijadikan Kekasih Kau hatimu Tak bergetar Disitu Saya Tak Mengerti Engkau Lahir Dalam Dosa Dibuang Keladang Dipandang Enteng Oleh Orang Lain Untung Tuhan Lewat Disitu Cih Tuhan Ayat 26 Dan Di tempat Dimana Akan Dikatakan Kepada Mereka Ya Tadi Dalam Hosea Terus Kamu Ini Bukanlah Umatku Sesuai Dengan Tiga Nama Perempuan Anak Anak Yang Dilahirkan Anak Hosea Yang Dilahirkan Oleh Istrinya Perempuan Sundal Itu Israel Karena Tuhan Mau Menghentikan Pemerintahan Kau Israel Anak Yang Kedua Lor Hama Karena Tuhan Tidak Lagi Menyayangi Israel Sebaliknya Menyayangi Huda Anak Yang Ketiga Lor Ami Tuhan Tidak Mau Mengaku Israel Sebagai Umatnya Lagi Dan Tuhan Yang Esa Itu Tidak Mau Disebut Allah Dari Israel Tetapi Lihat Taya 26 Di Tempat Dimana Akan Dikatakan Kepada Mereka Kamu Ini Bukanlah Umatku Lalu Disana Akan Dikatakan Kepada Mereka Tetapi Pada Akhirnya Dikatakan Kepada Umat Israel Anak Anak Allah Yang Hidup Engkau Harus Hidup Engkau Harus Tumbuh Besar Dan Dewasa Amin Tuhan 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 Tidak Mau Melihat Kebinasaan Dari Orang Berdosa Perempuan Sunda Puji Tuhan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Dia Begitu Mulia Dia Suami Yang Mulia Kita Ini Hina Karena Banyaknya Persundalan Tapi Kita Akhirnya Diakui Sebagai Anak Anak Allah Yang Hidup Puji Tuhan Terima 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 kasih Tuhan Buat Panjang Sabarmu Terima Kasih Tuhan Buat Kasih Sayang Kasih Setiapu Terima Kasih Tuhan Engkau Jadi Suami Dalam Keadilan Dan Kebenaran Entah Apa Jadinya Kami Kalau Engkau Bukan Sebagai Suami Dalam Keadilan Kalau Engkau Bukan Suami Dalam Kebenaran Kalau Engkau Bukan Suami Dalam Kesetiakan Dan Kasih Sayang Kami Binasah Perempuan Sundal Binasah Tuhan Engkau Akui Kami Kembali Semua Karena Panjang Sabar Tuhan Tidak Engkau Bergetar Betapa Panjang Sabar Tuhan Sudah Dinyatakan Malam Ini Ingatlah Kesalahan Masa Lalu Persundalan Persundalan Sampai Engkau Belakangi Tuhan Tidak Wiraukan Hatinya Perasa Tidak Tidak Perduli Punya Mata Tidak Melihat Punya Telinga Tidak Mendengar Terlalu Tebal Hati Puji Tuhan Kita Kembali Membaca Rut Pasal 3 Ayat 11 Hati 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 Dengan Tebal Hati Sudah Jangan Pertahankan Itu Itu Merugikan Sendiri Jangan Mengalir Di Dalam Darah 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 Itu Darah Darah Yang Ternodai Dengan Tebal Hati Itu Jangan Mengalir Di Dalam Raga Ini Sudara Puji Tuhan Tetapi Oleh Darah Salib Tadi Sudah Menebus Kita Noda Yang Melekat Pada Darah Sudah Ditebus Puji Tuhan Oleh Air Firman Ini Kita Dibersihkan Dari Darah Kita Yang Kotor Amin Amin Rut Postal 3 11 Demikian Firman Tuhan Oleh Sebab Itu Anakku Jangan Takut Terus Segala Yang Kau Katakan Itu Akanku Lakukan Kepadamu Puji Tuhan Terus Sebab Setiap Orang Dalam Kota Kami Tahu Bahwa Engkau Seorang Perempuan Baik Baik Permohonan Yang Disampaikan Oleh Rut Dapat Disanggupi Oleh Buas Rohani Yakni Tuhan Yesus Kristus Dia Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga Dia Suami Dalam Keadilan Dan Kebenaran Suami Dalam Kesetiaan Dalam Kasih Sayang Dan Kasih Setia Dia Penubusku Dia Penubus Kita Masing-masing Mengapa Demikian Mengapa Buas Ini Menyanggupi Permohonan Rut Kepadanya Sebab Dari Sisi Geriga Rut Nampak Dengan Jelas Bingka Emas Makota Emas Pada Bagian Atas Sekeliling Peti Dari Tabut Perjanjian Itu Adalah Gambaran Dari Suatu Persekutuan Yang Suci Antara Mempelai Perempuan Dengan Mempelai Laki-laki Sorga Itulah Tutup Pendamaian Amin Suriku Puji Tuhan Buktinya Saudara Setiap Orang Yang Di Kota Betlehem Tahu Bahwasanya Rut adalah Perempuan Bayi-bayi Coba Coba Baca Ayat Yang Kesebelah Sulangi Oleh Sebab Itu Anakku Janganlah Takut Segala Yang Kau Katakan Itu Akan Kulakukan Kepadamu Karena Ada Bingka Emas Di Sekeliling Atas Daripada Peti Dari Tabut Perjanjian Berbicara Soal Persekutuan Yang Suci Antara Gereja Tuhan Dengan Mempelai Laki-laki Sorga Apa Buktinya Terus Sebab Setiap Orang Dalam Kota Kami Tahu Setiap Orang Yang Ada Di Dalam Kota Bethlehem Tahu Terus Bahwa Engkau Seorang Perempuan Baik-baik Rut Adalah Seorang Perempuan Yang Baik-baik Jelas Ini Adalah Makota Emas Amin Suraku Inilah Bingka Emas Yang Mengelilingi Bagian Atas Dari Peti Dari Tabut Perjanjian Persekutuan Yang Indah Persekutuan Yang Suci Antara Mempelai Perempuan Dengan Mempelai Perempuan Apa Buktinya Setiap Orang Yang Ada Dalam Kota Bethlehem Tahu Bahwa Rut Itu Rut Perempuan Moab Adalah Seorang Perempuan Bayi-bayi Biarlah Kiranya Nama Nama Kita Tetap Baik Di luar Ibadah Dimanapun Kita Ada Di lingkungan Rumah Di lingkungan Pekerjaan Di lingkungan Tempat Bisnis Di lingkungan Dimanapun Kita Bersosialisasi Biar Nama Kita Tetap Terjaga Dengan Baik Nama Baik Itu Perlu Amin Suratku Puji Tuhan Itu Artinya Ada Suatu Persukutuan Yang Suci Antara Gerija Tuhan Dengan Mempelai Laki-laki Surga Puji Tuhan Ayat Sepuluh Lalu Katanya Diberkatilah Kiranya Engkau Oleh Tuhan Ya Anakku Sekarang Engkau Menunjukkan Kasihmu Lebih nyata Lagi Daripada Yang pertama Kali itu Yaitu Mana Persekutuan Ini Terus Karena Engkau Tidak Mengejar Orang Muda Baik Yang miskin Maupun Yang kaya Terima kasih Ruth Adalah Gambaran Dari Hidup Gereja Tuhan Yang Tidak Mengejar Orang Orang Muda Sehingga Dia tetap Mempertahankan Nama Baik Di luar Ibadah Ada Suatu Persekutuan Yang Suci Dengan Kristus Sebagai Kepala Sebagai Suami Tidak Tidak Mengejar Ngejar Orang Orang Mudah Puji Tuhan Lihat Tidak Salah Kalau ini Diulangi Terus Supaya Terpateri Di dalam Diri kita Masing-masing Amsal 22 Ayat 15 Baca Demikian Firman Tuhan Kebodohan Melekat Pada hati Orang Muda Puji Tuhan Jadi sudah Sangat Jelas Bahwa Kebodohan Itu Melekat Pada hati Orang Muda Puji Tuhan Orang Muda Ini Berbicara Tentang Orang Yang Tidak Punya Pengalaman Dan Minim Pengalaman Tidak Punya Pengetahuan Dan Minim Pengalaman Sebagai Contoh Dalam 2 Timotius 2 Sebagai Contoh 2 Timotius 2 Hamba Tuhan Yang Minim Pengetahuan Dan Minim Pengalaman Tidak Mempunyai Pengertian Dari Surga Ini Loh 2 Timotius 2 Ayat 22 Sampai 23 Demikian Kerman Tuhan Sebab Itu Jauhilah Napsu Orang Muda Ya 20 20 Sampai 23 Ya 20 Sampai 23 Baca Demikian Firman Tuhan Dalam Rumah Yang Besar Ayat 20 Sampai 21 Dulu Dalam Rumah Yang Besar Bukan Hanya Terdapat Perabot Dari Emas Dan Perak Tidak Hanya Terdapat Perabot Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Terus Melainkan Juga Dari Kayu Dan Dan Tanah Itulah Bejana Talaliat Terus Yang Pertama Dipakai Untuk Maksud Yang Mulia Yang Pertama Ada Guna Tujuan Dengan Guna Yang Mulia Dan Tujuan Dengan Guna Dan Yang Terakhir Untuk Maksud Yang Kurang Mulia Biasa Kurang Mulia Amin Amin Ayat 21 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal Hal Yang Jahat Ya Ia Akan Menjadi Perabot Untuk Maksud Yang Mulia Uji Tuhan Penyucian Yang Kita Alami Oleh Air Firman Itu Adalah Panjang Sabarnya Tuhan Amin Kehidupan Kita Dibawa Masuk Dalam Pembentukan Tubuh Kristus Yang Sempurna Itu Adalah Panjang Sabarnya Tuhan Amin Sehingga Kita Semua Menjadi Perabot Rumah Seti Pertama Untuk Maksud Yang Mulia Terus Ia Dikuduskan Terus Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Mulia Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Haleluyah Kita Bersyukur Kepada Tuhan Amin Amin Kita Semua Disucikan Oleh Air Firman Kita Semua Dibentuk Untuk Dibawa Masuk Dalam Kesatuan Tubuh Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Di Dalam Rumah Tuhan Haleluya Ayat 22 Sebab itu Jauhilah Napsu Orang Muda Untuk Menjadi Perabot Yang Disediakan Untuk Pekerjaan Yang Mulia Syaratnya Ada Dua Satu Jauhilah Napsu Orang Muda Amin Karena Pada Orang Muda Karena Melekat Kebodohan Melekat Pada Hati Orang Muda Puji Tuhan Siapa Yang Mau Dipakai Untuk Melayani Pekerjaan Tuhan Jauhi Napsu Orang Muda Kebodohan Melekat Pada Hati Orang Muda Jauhi Itu Sebaliknya Terus Kejarlah Keadilan Kejarlah Antara Lain Satu Keadilan Kesetiaan Dua Kesetiaan Kasih Tiga Kasih Dan Damai Nah ini yang harus dikejar Jadi syarat pertama Jauhilah Napsu Orang Muda Sebaliknya Kejarlah Satu Kesetiaan Dua Kasih Satu Keadilan Dua Kesetiaan Tiga Kasih Dan Empat Damai Terus Bersama-sama Dengan Mereka Yang berseru Kepada Tuhan Bersama Dengan Orang-orang Yang berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Suratku Syarat Yang kedua Ayat 23 Hindarilah Soal-soal Yang Dicari-cari Ya Hindarilah Soal-soal Antara lain Soal-soal Yang Dicari-cari Yang Bodoh Soal-soal Yang Bodoh Tidak Layak Kemudian Soal-soal Yang Tidak Layak Mengapa Hal itu Dihindari Terus Engkau Tahu Bahwa Soal-soal Itu Menimbulkan Pertengkaran Perkara-perkara Itu Menimbulkan Pertengkaran Amin Amin Puji Tuhan Sekarang Pertanyaannya Apa Yang Melatar Belakangi Sehingga Rasul Paulus Dengan Tegas Berpesan Untuk Menghindari Dua Untuk Menghindari Untuk Menjauhi Napsu Orang Muda Dan Menghindari Soal-soal Yang Dicari-cari Yang Melatar Belakanginya Kita Lihat Jawabannya Adalah Ayat 14 15 Demikian Firman Tuhan Judulnya Nasihat Dalam Menghadapi Pengajar Yang Sesat Terus Ingatkanlah Dan Pesankanlah Semuanya Itu Dengan Sungguh-sungguh Kepada Mereka Di hadapan Allah Inilah Yang Melatar Belakangi Sudara Agar Jangan Mereka Terus Agar Jangan Mereka Bersilat Kata Ya Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Tidak Boleh Bersilat Kata Terus Karena Hal Itu Sama Sekali Tidak Berguna Terus Malah Mengacaukan Orang Yang Mendengarnya Hamba Tuhan Tidak Boleh Bersilat Kata Amin Suriku Amin Di dalam Hal Pemberitan Firman Tuhan Kemudian Sidang Pelayan Tuhan Hamba Tuhan Gembala Sidang Tidak Boleh Juga Berdusta Bersilat Kata Karena Hal Itu Sama Sekali Tidak Berguna Bahkan Mengacaukan Orang Yang Mendengarnya Ayat 15 Usahakanlah Supaya Engkau Layak Dihadapan Allah Sebagai Seorang Pekerja Yang Tidak Usah Malu Terus Yang Berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Siapakah Hamba Tuhan Yang Tidak Usah Malu Dan Berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Itu Dialah Hamba Tuhan Yang Menjauhkan Diri Dari Napsu Orang Muda Dan Menghindarkan Diri Dari Soal Soal Yang Dicari Soal Soal Yang Bodoh Dan Yang Tidak Layak Biar Kiranya Kita Semua Dipakai Oleh Tuhan Untuk Guna Tujuan Yang Mulia Ayat 16 Perhatikanlah Baik Baik Tetapi Hindarilah Omongan Yang Kosong Nah Inilah Napsu Orang Muda Itu Hindarilah Omongan Yang Kosong Terus Yang Tak Suci Yang Hanya Menambah Kevasikan Inilah Napsu Orang Muda Hindarilah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Yang Hanya Menambah Kevasikan Ayat 17 Sampai 19 Apakah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Terus Perkataan Mereka Menjalar Seperti Penyakit Kanker Diantara Mereka Termasuk Himeneus Dan Piletus Yang Telah Menyimpang Dari Kebenaran Dengan Mengajarkan Bahwa Kebangkitan Kita Telah Berlangsung Dan Dengan Demikian Merusak Iman Sebagian Orang Tetapi Dasar Yang Diletakkan Allah Itu Teguh Dan Meterainya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Dan Setiap Orang Yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Contoh Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Sama Seperti Himeneus Dan Piletus Mengajarkan Kebangkitan Tanpa Kematian Sebagai Dasar Yang Teguh Puji Tuhan Mengajarkan Bahwa Kebangkitan Itu Sedang Berlangsung Tetapi Sengsara Dan Kematian Yesus Kristus Di Atas Gaius Salih Tidak Diberitakan Tidak Mungkin Ada Kebangkitan Tanpa Kematian Saudara Amin Sorku Inilah Napsu Orang Muda Itu Harus Dihindari Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Seperti Himenus Dan Hipletus Mengajarkan Kebangkitan Berlangsung Tapi Tidak Tanpa Mengajarkan Kematian Sengsara Dan Kematian Kristus Sebagai Dasar Yang Teguh Inilah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Dan Perkataan Yang Seperti Ini Adalah Perkataan Yang Bisa Menimbulkan Penyakit Kanker Karena Menjalar Kesel-sel Tubuh Merusak Sel-sel Tubuh Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Merusak Iman Daripada Sidang Jemaat Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Haleluya Puji Tuhan Amin Ya Puji Tuhan Jadi Sudara Sudah Jelas Bahwa Rut ini Adalah Gambaran Gerija Tuhan Yang Masuk Di dalam Persekutuan Yang Suci Dengan Kristus Sebagai Kepala Ia Tidak Mengejar-gejar Orang Orang Muda Biarlah Kiranya Kita Senantiasa Berada Dalam Persekutuan Yang Suci Dengan Kristus Sebagai Kepala Kita Tidak Mengejar-gejar Nafsu Orang Muda Kebodohan Melekat Pada Hati Orang Muda Dan Kita Sudah Melihat Kebodohan Itu Seperti Himenius Dan Peletus Mengajarkan Kebangkitan Tanpa Kematian Tanpa Dasar Yang Teguh Hindari Nafsu Orang Muda Semacam Ini Perkataan Mereka Seperti Penyakit Kanker Merusak Iman Orang Lain Sebab Itu Kita Bersyukur Kalau Ibadah Ini Dihubungkan Dengan Salim Kita Menerima Didikan Oleh Hikmat Dari Surga Dari Allah Itu Yang Menyelamatkan Kita Masing-masing Amin Surga Ingat Kereja Sundal Perempuan Sundal Dibentuk Kembali Dahulu Umat Israel Tidak Diakui Sebagai Umat Akhirnya Diakui Sebagai Umat Tuhan Dan Tuhan Berkata Engkau Harus Tetap Hidup Dan Bertumbuh Dewasa Dan Kalaupun Masih ada Kelihatan Ketelanjangan Tuhan Tutupi Tuhan Ampuni Kita Bersyukur Kepada Tuhan Kalau Kita Bisa Diterima Itu Kemurahan Tuhan Surah Tuhan Yesus Memberkat Kita Semua Kita Tundukkan Kepala Bersama Kita Bangkit Berdiri Dia Tinggalkan Surga Mulia Kalau Bukan Kasih Yang Tundukan Kepala Yang Tidak Hapal Bisa Berlihat Untuk Kepala Kepala Terus Terus Hapal Terus Ke Bukit Jorjuta Angkat pujian, angkat suaramu, agungkan dia, puji Tuhan Menggantikanmu Kalau bukan kasi, lautan kering Langit tak berpintah Burung tak terbang Burung tak terbang Kalau bukan kasi Kalau bukan kasi Sorga hanya impian Sorga hanya impian Ada suka cita Kalau bukan kasi Ada suka cita Kalau bukan kasi Tidak ada dua tangan Kalau bukan kasi Kita tidak ada apa-apanya Kita bukan siapa-siapa Kita tidak berharga Bagaikan sum sampah yang belum berpungut Langit tak terbintah Langit tak berpintah Burung tak terbang Burung tak terbang Terbang Tidak berdaya Tidak bisa apa-apa Kalau bukan kasi Sorga hanya impian Semata Sorga hanya impian Tidak ada suka cita Tidak ada suka cita Kalau bukan kasi Tidak ada suka cita Kalau bukan kasi Yang merasa Seringkali membelakangi Tuhan Karena banyaknya persundalan Seharusnya hatimu bergetar malam ini Hatimu hancur Namun akhirnya perempuan sundal dibentuk Oleh kasih membelai Memungut Israel kembali Kita ini Bagaikan sampah yang terbuang Dipandang Ringan oleh orang lain Untung Tuhan lewat dari situ Untung dia lalu dari situ Melihat kekurangan kita Ketidakberdayaan kita Andai kata engkau tidak dipunggu Tuhan Tidak terkembala malam ini Apa jadinya hidupmu Terima kasih Apa yang kau bisa perbuat Selain hanya menyakiti hati Tuhan Menyakiti hati Tuhan Kembali menyakiti lagi Terus menyakiti terus Namun dalam keadaan menyakiti tetap saja merasa tidak Tidak berdosa Hatimu tidak bergetar malam ini kah Tiap hari bersundal Tiap hari bersundal tiap hari berjina Tiap hari engkau membelakangi Tuhan Karena persundalanmu itu lusura Tanpa musik Angkat dua tangan Kalau bukan kasih Lautan kering Langit tak berbintang Burung tak terbang Burung takkan terbang Kau tidak bisa apa-apa Tidak bisa mengatasi persoalan di bumi ini Kalau bukan kasih Sorganya impian Penghayal-penghayal saja Tiada sukacita Kalau bukan kasih Terima kasih Tuhan Engkau perlindungan Suami dalam perlindungan Suami yang sudah memberi penebusan Bagi kami Bangsa kabir Yang seringkali membelakangi Tuhan Karena hati kami bersundal Dengan keinginan Di hati kami sendiri Tuhan ampuni Tuhan Basu dengan darabu Biar engkau kembali mengakui kami Yang dahulu bukan umat Tuhan Kembali diakui menjadi umat Tuhan Yang dahulu bukan kekasih Akhirnya dijadikan kekasih Kehidupan yang sangat dikasihi Terima kasih Tuhan Terima kasih Biarkanlah firman itu Termaterai di dalam lo daging Firman mendara daging Menjadi perata dalam kehidupan sehari-hari Kami mau dibentuk Guna tujuan yang mulia Dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan yang mulia Bukan dipakai untuk pekerjaan yang lain-lain Malam ini kita sudah dibentuk Kembali Di dua bangan penjunan Bersyukurlah Setelah bersundal dibentuk kembali Bersyukurlah Bahkan diperlengkapi dengan kasut kerelaan Diperlengkapi dengan serban Diperlengkapi dengan serban Kulah Diperlengkapi dengan kain sutera halus Jangan Jangan pernah Tidak menghargai Kedudukanmu sebagai imam-imam Malulu Supaya kau berharga Dan dihormati manusia Halelu Terima kasih Tuhan Biar Rukudus Biar Rukudus lebih jauh lagi Memberi pengertian Kebal terhadap penyakit yang namanya Kenajisan Kecemaran dan akar pahit Yang lainnya nama Tuhan Dipermuliakan Engkau yang menghapus air mata Menjadikan segala sesuatu baru Biarlah firman Tuhan Firman yang dibukakan itu Diteguhkan oleh tubuh dan daramu Lewat perjamuan suci Engkau berkati bubukan kuasamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Silahkan duduk Kita angkat pujian Di atas korbanmu Biar selalu Biar selalu Gimana bagi dengan kuasamu Namun Di atas korbanmu Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tuhan terima kasih Terima kasih siapa kami ini Apa jadinya kalau kami keluar di luar penggembalaan ini Tiap hari bersundal, tiap hari bersundal Itu sudah dipastikan Tapi kemurahan Tuhan Engkau lalu dari tempat itu Engkau tarik kami kembali di tempat ini Engkau melihat sengsara langkah-langkah perjalanan yang ditandai penderitaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ini kami satu di dalam Tuhan Tuhan di dalam kami Ampuni dosa kami Supaya kami layak menikmati tubuh dan daramu Tuhan Dalam nama Yesus Angka roti tinggi-tinggi Dengarkan firman Tuhan Sebab apa yang Telah kuteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Bukankah roti di tangan kanan kita adalah Daging Yesus Kristus Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Angka cawan tinggi-tinggi Demikian juga Ia mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimateraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah Darah Yesus tercurah atas kita semua Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Angkat dua tangan Darahnya Amat kuasa Sucikan Dari dosa Lepaskan Lepaskan Segala susah Darah yang berkuasa Darahnya Darahnya Tuhan Yesus tercurah atas kita semua Yang merasakan darah Yesus membentuk kehidupannya Yang merasakan darah Yesus membentuk kehidupannya Sembahlah Tuhan Yesus Bagi sejauh mana firman itu menguasai hatimu Mengerjakan hatimu Sejauh itulah dorongan penyembahanmu malam ini Haleluya Yang menghargai firman yang dibukakan Lalu menyerahkan dirinya untuk digarap dikerjakan oleh firman Sejauh itu nanti penyembahanmu malam ini Haleluya Pertahankan persekutuan yang suci dengan Mempelai laki-laki surga Pertahankan nama baikmu di luar ibadah ini Jangan engkau mengejar-ngejar orang-orang muda Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Anda yang mau mengucap syukur malam ini Kepada Tuhan Anda yang mau mengucap syukur Yosua Yosua Engkau berdoa Maju ke depan Saudara Yosua Holelus Yang lain menyembah Tuhan Yesus Bersyukur Persundalan kita sudah ditebus dari persundalan kita Yang membelakangi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Atas firmanmu pada saat malam hari ini Tuhan Haleluya Hamba bersyukur kepadamu Tuhan Haleluya Sebab kalau ditinjau dari sudut firman Semua menyembah Hamba bukanlah siapa-siapa Tuhan Sesuai dengan dorongan firman Allah Hamba tidak layak untuk menjadi imam Hamba tidak layak untuk menjadi imamat rajani di hadapanmu Tuhan Seharusnya menurut dunia ini Hamba hanyalah sampah di dunia ini Tuhan Tidak layak dan tidak dipandang oleh dunia ini Tuhan Tapi semua hanya karena kasih karuniamu saja Tuhan Hamba bisa berdiri di tempat ini Hamba boleh melayanimu Tuhan di tempat ini Tuhan Hamba boleh tergembala dengan baik dan benar di tempat ini semua Karena kemurahan Tuhan dalam hidup hamba Dan itu yang hamba syukuri Tuhan pada saat malam hari ini Hamba tidak dikembala oleh dunia ini Hamba bukanlah orang yang terpandang Tapi engkau dengan kasihmu menyelamatkan kehidupan hamba Tuhan Apa yang tidak terpandang bagi dunia Tuhan mau mengakhiri pemerintah kita ini Hamba bersyukur Tuhan Tapi tidak jadi Oleh sebab itu biarlah kiranya Tuhan Firmanmu pada saat malam hari ini membersihkan segala noda Rencananya tidak lagi menyayangimu Dan akhirnya tidak lagi jadikan engkau kuat Tuhan Tapi lihatlah kasihnya Sehingga hamba mu dalam layanimu Tuhan Boleh Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Hamba bukan siapa-siapa Tuhan Tapi engkau memperlengkapi hamba mu Tuhan Engkau memperlengkapi hamba mu Tuhan Ingat pasal lalu mu Begitu hitam pekat Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Biarlah kiranya hamba mu menjadi imam yang bertanggung jawab di hadapan mu Tuhan Bukan karena kemampuan hamba mu Tuhan Sebab bukan karena kehebatan hamba mu Hamba bisa melayani mu Tuhan Tapi semua hanya karena oleh kasih karunia mu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih engkau berkemurahan kepada siapa Engkau berkemurahan Tuhan Bukan karena kehebatan hamba Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Biarlah kiranya firman mu ini tidak berlalu begitu saja Melainkan mendapat tempat dalam hati hamba Tuhan Sehingga hamba tidak menjadikan engkau seperti baal Tuhan Yang mati tetapi engkau Hamba menjadikan engkau sebagai suami hamba Tuhan Hamba tidak lagi membelakangi engkau dimanapun hamba berada Tuhan Baik itu dilihat oleh gembala hamba Maupun tidak dilihat oleh gembala hamba Tuhan Hamba tetap Tuhan berada di depanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih menteraikan firman mu ini dalam hati hamba Tuhan Sehingga firman mu ini boleh hamba lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alhamdulillah Engkau membelakangi Tuhan Tapi engkau diterima kembali Engkau banyak bersundal Tetapi engkau diterima kembali Engkau sibuk dengan hatimu Engkau sibuk dengan hatimu Tidak sibuk dengan hati Tuhan Namun engkau diterima kembali Bahkan diperlengkapi dengan luar biasa Engkau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan Tetapi dia peduli dengan engkau Terima kasih Tuhan Engkau beri nama Israel Tuhan mau mengakhiri ibadah pelayanan ini Apa jadinya kalau ibadah ini diakhiri Engkau berikan nama Karena Tuhan sudah benci Tidak menyayangi lagi Engkau berikan nama loami Tidak mau lagi diakui Sebagai umat Allah Dan engkau menolak disebut Allah Israel Tapi rupanya Pengampunanmu Pengampunanmu terhadap persundalan kami Masih terus berlangsung Apa jadinya ibadah pelayanan ini Pemerintahan ini berakhir Binasalah kami Pekerjaan Tuhan belum terwujud Pembentukan tubuh belum terwujud Pemerintahan berakhir Binasalah kami Terima kasih suami Dalam keadilan kebenaran Dalam kasih saya Kasih setia Engkau lah suami yang memberi Perlindungan dan Penebusan kepada gereja ruti Hari-hari terakhir ini Terima kasih Terpujilah Tuhan Sungguh besar Kasihmu pengampunanmu Haleluya Kita akan kembali Dia tinggalkan Tuju saja Amin Biar yang lama lagi dikaus salim Dan mungkin jauh sunnah Yee-hye-hyee Yang suami memberi pelindungan Suami Yang memberi penembusan Haleluya Terima kasih Kalau bukan kasih Kalau bukan kasih hai 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 langit tak berbicara wanita-wanita kurung takkan terbang beruntah artinya tidak bisa bapak selain hanya menyakiti bersudar belakangi Tuhan kalau burung takkan karena kasih surga, engkau bisa melayani karena hanya impian karena kasih mempelai, engkau bertapas engkau bekerja, engkau punya rumah engkau punya kendaraan engkau punya gaji engkau diberi kesempatan peribadi di tempat ini engkau bukan kasih kalau bukan kasih hayati bersudar belakangmu engkau bukan kasih engkau bukan siapa-siapa engkau bukan siapa-siapa engkau bukan siapa-siapa kalau tidak ada Tuhan dan kasihnya burung takkan terbang burung takkan terbang engkau sudah diberi nafas ini dan kasih lalu diberi kesempatan tinggal di rumah supaya engkau bertamat masih lagi bersudyal dengan hatimu bagaimana kalau hatimu itu dipertahankan dihadapkan Tuhan terlalu sabong engkau kalau tidak ada Tuhan dan kasih dengan Tuhan bersama bagi pendiri tudukan kepala putuskan tangan nada penyebar renungkan persundalan hatimu bersama bagi pendiri burung takkan terbang kalau bukan kasih kita bukan siapa-siapa sampah yang hanya bersudar Setiap hari Oleh karena keinginan di hati Bukan menyukakan hati Tuhan Sadarlah persundalanmu itu ya Titus engkau berdoa Titus engkau berdoa Titus engkau berdoa Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yang bersundal Engkau harus hancur hati sebetulnya Yang seringkali membelakangi hati Tuhan Karena isi hatimu engkau turuti Harusnya engkau bergetar hatimu malam ini Haleluya Kalau sampai tidak bergetar Engkau tidak punya hati nurani yang murni lagi Apa artinya beribadah tanpa hati nurani yang murni Apa artinya Tidak ada artikah Haleluya Serahkan hatimu kepada Tuhan Jangan serahkan kepada kepentingan yang lain Supaya jangan Supaya kau tidak membelakangi Tuhan oleh persundalanmu Serahkan hatimu Serahkan hatimu kepada hati Tuhan Jangan belakangi Tuhan Oleh banyaknya persundalan Terima kasih Tuhan Kami sudah menikmati pembuka Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Jangan kalah kebencian niatannya Bekerjalah supaya mencantai Mata 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 Kebanyakan Jangan kalah kebencian niatannya Kebanyakan 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 Sudah diperlakukan Dan Luar Tuhan silahkan duduk Sesudah ditebus Disucikan Dijadikan milik kepunyaan Tuhan Diangkat jadi imamak rajani Lalu diperlengkapi Dengan sendal Dengan kulah Dengan kain sutera Supaya kita dapat melayani pekerjaan Tuhan yang mulia ini Kita ini lahir Sebagai orang yang dilahirkan Sebagai anak sundal Banyak penderitaan Karena persundalan Karena kebodohan kesalahan Tuhan lalu disitu dan melihatnya Kalau saja Kita bersundal Terus sampai Tuhan Datang binasalah kita Tapi saya bahagia juga mendengar bahasa Si saudara Gai Lebih baik saya disini Sebetulnya di kampung Di medan sana sudah ditawari Tiga juta gaji Sebagai kepala roti Juru roti Sesuai dengan jurusannya Ketua Taboga Saya lebih baik suka disini Kemarin juga ditawarkan dia di Tokomas Gaji dua juta lima ratus Tinggal disitu Dikasih makan disitu Tapi dia bilang tidak Kalau saya tidak bisa ibadah Saya tidak mau tinggal disitu Di Tuhan Ini bahasa begini ini Mau nyukakan hati saya Apalagi hati Tuhan Dia tidak melihat uang Mengapa? Karena dia menjadari Lahir dari perempuan sundal Amin suratku Kita ini lahir Sudah ke dunia ini Dalam dosa Karena Adam Lalu kita mau bertingkah lagi Merasa diri paling benar lagi Lalu tidak bisa lagi Mendengarkan nasihat firman lagi Wah Luar biasa Bagaimana kita mau berubah Sementara berlangsung Persundalan Tidak mau berubah Tidak mau dengar nasihat Siapa lagi yang mau nasihati kita Dalam pengembalan ini Tidak mungkin orang luar sana Amin suratku Juhan Sadarilah itu Masih ada persembahan Untuk sewa gedung kereta Bagi yang sudah tergembala Lewat live streaming Dapat membawa persembahan Persepuluhan dan kolektik Ke nomor rekening yang ada Persepuluhan atas Ke nomor rekening yang ada Atas nama Daniel Usitohang Bisa dikomprimasi Lewat nomor telepon 085313154479 Kemudian persembahan kolektik Ke nomor rekening yang ada Atas nama Roma Yuliana Marpaung Nomor telepon yang ada 0852179323 Sekian-sekian Puji Tuhan Bisa dikomprimasi Ke nomor tersebut Supaya bisa dipertanggungjawabkan Apa yang sudah dipersebahkan Ke nomor rekening yang ada Tuhan Yesus memberkati Korban saudara Tuhan membalaskan Belipat-lipat ganda Puji Tuhan Sekarang pengumuman Penayangan live streaming Ibadah Pendalam Alkitab 15 April 2021 Berdasarkan provinsi Di tanah air Urutan pertama Agak menurun dikit Sumatera Utara 279 orang Kekasih-kekasih kita di sana Salom Jawa Barat 171 orang Salom Sulawesi Utara 169 orang Salom Jakarta 112 orang Salom Kalimantan Tengah 87 orang Salom Sulawesi Selatan 86 orang Salom Jawa Timur 83 orang Salom NTT 82 orang Salom Banten 77 orang Salom Rio 76 orang Salom Puji Tuhan Kemudian penayangan live streaming Ibadah Pendalam Alkitab 15 April Berdasarkan negara Manca negara Minggu yang lalu Malaysia 126 orang Salom United States Amerika Serikat 11 orang Salom Australia 8 orang Salom South Korea atau Korea Selatan 7 orang Salom Singapura 5 orang Salom Nederland Belanda 5 orang Salom India 4 orang Salom Northern Mariana Iceland 4 orang Salom Filipina 4 3 orang Salom Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Biarlah Raja Ada satu persekutuan yang baik Persekutuan yang ingin diantara kita Satu kali nanti Mata bertung Mata yang Dimanapun berada Jadwal Ibadah GPTB Tani Serang dan Cilegon Ibadah Kaumun dan Remaja Sabtu 24 April 2021 pukul 19 atau jam 7 malam Livestreaming Kemudian Pelintah Emas Ibadah Raya Minggu 25 April 2021 pukul 16.30 atau setengah 5 sore Misbah Dupa Ibadah Dua Penyembahan Selasa 27 April 2021 pukul 19 ataupun jam 7 malam Meja Roti Pertunjukan Ibadah Pendalam Ma'al Kitab Kamis 29 April 2021 Pukul 19 atau jam 7 malam Puji Tuhan Demikianlah pengumuman Dan kita doakan terus Terima kasih Saudara berdoa tadi malam ya Pos-pos masing-masing Dan Kita terus melihat hasilnya Tuhan terus bukakan firmannya Sehingga kita Barang siapa mendengar Panggilan untuk berdoa Rabu Panggilan untuk melayani Panggilan untuk teku tiga macet Banyak panggilan Barang siapa dengar-dengaran terhadap panggilan itu Kepadanya akan diberi supaya semakin berkelimpahan Miliki roh dengar-dengaran Barang siapa yang punya kepadanya akan diberi Miliki roh dengar-dengaran Puji Tuhan tidak susah-susah untuk mendengar panggilan Tuhan ya Puji Tuhan supaya terlihat kemajuan rohani itu semakin hari semakin maju semakin hari semakin suci semakin hari nanti kesucian yang memuncak sempurna semakin hari semakin lemah lembut dan rendah henti tidak kaku lagi mengasihi Tuhan dan sesama mencerah Puji Tuhan demikianlah pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama kita bangkit berdiri akhirnya dari tempat ini kami suami istri sebagai gembala sidang GPT-Betania Serang Cilegon Banten Indonesia mengucapkan sejahtera bahagia memerintah dihidup di nikah kita di tengah ibadah pelayanan kita nama Tuhan dipermuliakan Tuhan Yesus Kepala Gereja mempelai pria surgawi memberkati kita masing masing mari kita tuduhkan kepala terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah nyatakan di di tengah perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab disertai perjemahan suci kami sungguh berbahagia karena Tuhan nyatakan pertolongannya dua tangan penuh kasih sudah memberkati kami sekaliannya hidup ibadah pelayanan nikah rumah tangga pekerjaan kesehatan seisi rumah diberkati oleh Tuhan semuanya dipulihkan oleh Tuhan terima kasih buat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat tepat selalu pada waktunya dan kami menghargai pertolongan itu Tuhan tidak menebalkan hati kami masing-masing supaya kami semakin berkelimpahan Tuhan tetapkanlah pemakaianmu atas hambamu di dalam hal pembuka rasa firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakil firman pengajaran yang rasianya dibukakan firman dalam terangnya roh kudus ayat satu menjelaskan ayat yang lain ayat yang satu menguatkan ayat yang lain itulah firman yang dibukakan firman dalam ilham roh kudus kami bersyukur sehingga berkat berkat Tuhan mengalir dari surga dari Allah turun memenuhi hidup kami hati kami masing-masing tangan-tangan sudah berikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan balaskanlah belipat-lipat ganda berkati pelayan-pelayan Tuhan imam-imam engkau semakin mengasah sehingga tajam sesuai karunia jabatan yang dipercayakan baik juga hambamu dalam hal pemuka rasa firman yang sakit disembuhkan yang susah dihiburkan yang lemah dikuatkan dua tangan Tuhan yang kuat membawa kami dekat sampai masa tua rambut putih Tuhan tetap gendong Tuhan tanggung Tuhan pikul Tuhan selamatkan kami masing-masing Tuhan Yesus Kristus yang baik menantikan pasangan hidup yang menantikan pekerjaan yang baru Tuhan yang belum bekerja Tuhan tolong mereka yang merindu untuk bergabung bersama-sama dalam penggembalan kebeti-beti Tuhan tolong baik rencana daripada saudara kami dari rantau perapat dari rencana dari kerinduan dari hambamu Bapak Pendeta Tambunan untuk anak pertamanya Yeni buka jalan untuk bersama-sama beribadah dalam pelayanan ini baik juga anakmu Leli dari Nias Tuhan tolong dia baik juga Tuhan sidang jemaatmu di Malaysia Ibu Yeni bersama suami Pak Masa dan anak-anaknya Tuhan tolong dan rencana-rencana ke depan berada dalam bergabung dalam penggembalan dari Bandung ke Serang demikian juga sidang jemaatmu di Malaysia Tuhan tolong Ibu Elis Ibu Natalia Tuhan tolong mereka itu semakin hari semakin menjadi contoh dalam perkataan perbuatan membawa jiwa-jiwa digembalakan oleh GPTB Tania Serang dan Cilegon Banten Indonesia berkati umat Tuhan yang senantiasa tekun memberikan dirinya untuk digembalakan oleh GPTB Tania Serang dan Cilegon baik dalam negeri di tanah air di tiap-tiap daerah baik di luar negeri di mancanegara di tiap-tiap negara itu selanjutnya ada persekutuan yang baik persekutuan yang indah diantara kami suatu saat nanti mata bertumata berkati pebelik gedung ini Pak Niga Pak Merita Ibu Meli lingkungan ini RT RW dan pemerintahannya warganya turunlah Tuhan damai sejahter atas mereka berkati tukang parkir kami Pak Murid Pak 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 Acing Tuhan selanjutnya perjalanan kami menuju pulang serta lindungi tutupakan dengan selamat selah kata berakamara bahaya maut dipatahkan dalam nama Yesus darah Yesus berkuasa satu tubuh hidup kami kenderaan yang kami pakai tupangnya dengan darah Yesus jalan yang dilalui disucikan oleh darah Yesus biarlah melekat surgawi yang kau perintahkan berjaga-jaga atas kehidupan kami semua tiba dengan selamat di rumah kediaman kami masing-masing dan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah dalam kesempatan ibadah-ibadah yang Tuhan tentukan tiga macam pada pokok di kandang pengembalan GPT-Petan Terpujilah Tuhan terpujilah engkau sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur akhirnya saudara terkasih arah kalah hati pikiran kepada Tuhan terimalah berkata nugrekasi karunia dan sejahtera dari Allah Bapak cintanya Yesus lewat korbannya di atas kawas salib persekutuan dengan Rukudus menyertai memimpin kita hari ini sampai merenata Tuhan Yesus kembali sebagai Raja mempelai putih surga menjemput mempelai perempuannya di awan 6 permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Putra dan Rukudus kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua